Bangga kan? Selamat datang kakak ucapkan di video conference sajian pembelajaran ruta rumah belajar Atau kita singkat menjadi Sapa DRB di pekan kedua Sapa DRB ini merupakan program dari Pusdatin Kemdikbud Pada hari ini kita ada Ibu Eni Pujiwati Ibu Eni Pujiwati dari SLBN 02 Jakarta Yang akan menyampaikan materi tentang pembelajaran IPA untuk adik-adik kelas 10 Sudah siap ya semuanya? Mari kita semua memanfaatkan rumah belajar, tradisi edukasi, dan radio suara edukasi untuk pembelajaran kita Kita bisa mulai ya pembelajarannya Silahkan untuk Ibu Eni dipandu pembelajarannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Sahabat rumah belajar Bu Eni suaranya enggak kedengeran Selamat pagi semua Selamat pagi semua Selamat pagi semua Bukan satu orang Ada kameran Kenapa join meeting? Tapi pasuknya bukan itu Apa pasuknya? 1234 kan? Enggak, bukan yang dikirim sukuin pertama Selamat pagi semua Tidak Tidak Selamat pagi semua hai 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 kamu telah membuat Hai digitar sana hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tanda mic-nya coba dimatikan bu-ibu kayaknya tandanya masih mute unmute bu selamat menikmati selamat menikmati sepertinya ibu tadi berbicara menggunakan handphone jadi ini handphonenya saya unmute juga ibu bisa suara lagi ibu adik-adik mohon bisa di mute ya sekarang selamatnya sudah terdengar selamat menikmati sekarang soalnya bu diulang lagi ya dari awal ya bu adik-adik yang pintar-pintar coba tombol mikrofonnya dimatikan dulu kita dengarkan dulu bu Eni sedang menjelaskan gimana oke coba siapa yang tombol mikrofonnya masih belum warna merah ya dimatikan dulu ya oke silahkan ibu Eni mulai lagi ya bu dulu ya agak masa awan dengan orang ASLB teman-teman sahabat teman-teman belajar bu puter bu 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 ya ga bu 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 Gak boleh Kelas 11 Kelas 12 Gak boleh Dan Semagran kita Gak boleh Dan SMP SM Dan SLB Oke Kalau lain Sampai jumpa Sampai jumpa Masih di Biarin Telefon yang baru Disimpan ayah Bentar sekali ini aja Pengen tahu pengalaman Bu Eni Mohon maaf Bu Eni Yang lain Bu selain powerpoint Apakah Ibu sekarang Sudah membuka aplikasi yang lain Selain powerpoint Karena di tampilan kami Ada kotak warna Abu-abu Dan beberapa kotak yang lain Bu Yang menutupi tampilan powerpoint Ibu Kalau gitu Mungkin powerpoint Bisa di slide Sobu Ya sepertinya memang Mas Kalau ada yang lain Tolong di mute ya Tolong di mute Tidak berbicara ya Silahkan bisa dilanjut Bu Untuk adik-adik Nanti akan saya Selamat pagi Sahabat-sahabat Selamat pagi 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 Pak Daru Selamat pagi 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 saya ibu saya ibu saya ibu makan daging kucing makan daging kucing makan daging kucing 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 sapi ibu sapi buaya jerapa bu jerapa karnipora apalagi ya selanjutnya piko cengkot kali yang mengelapin-elapin itu cabai Hai siapa itu ya cari lagu oke ya bo bu iya oke nah yang ini tadi belum ada apa namanya ah 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 nah pen-pengkel itu bisa kali kawan kau berantem Andara Rizky ya ini pora kacang-kacang bu makan sedalah bu ini pora kacang-kacangan tunggu-tungguan bu ya Glenn jangan buat ibu dikusi siapa tadi ya saya bu saya saya bu 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 saya Alvin Alvin saya bu bu namira bu namira bu luki 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 ya bu jangan lupa bu kembaran apa itu tadi bu tadi itu bu nah itu kembaran Alvin itu bu nanti Bu nanti makanannya apa ya seleng tulang bu saya mau dimakan ikutnya bu juga sama Alvin aja bu Alvin kawannya soalnya itu selet daging bu npin yuk us bu apa itu bu tau ikan bu ikan lumba lumba bu lumba bu lumba bu lumba bu lumba bu bu ah capek korak eh lumba lumba selain ikan Kalau di laut, dia juga makan Tumbu-tumbuhan yang ada di laut Tumbu-tumbuhan yang ada di laut, Bu Mbak yang sedang bermain lopat Bermain bola Makanannya hanya ikan Tapi, dia Sirkus, Bu Juga makan Tumbuhan yang ada di laut Kucing, Bu, kucing Bu, kucing makan dari tubuh oke kita lanjut eh ada tulisannya 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 bu tulisannya halo bu bu ilang bu gambarnya ayo 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 Baju kan Buat pasing semua ni Lengkak-lengkak tu belum heboh kan, buat pasing kau Masuk-masuk-masuk Mana, Corona Banyak kali yang Lengkak Halo 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 Ibu Halo Halo Naga sampai di mana Siap Ya Dengar suara Bu Eni Dengar Bu Dengar-dengar Bu Bentar lagi habis waktunya Ini apa ya Mantai makanan Mantai makanan Bu Gambar Bu Gambar Mantai lukin Mantel kali Mantel kali Mantel kali Mantel Mantel kali Bu lanjut aja Bu Itu orang-orang bandel Bu Tegap 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 Agustin Dengar nih gurunya Gila 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 Dengerin Loh Bu Bising kali orang ini Bu Andar Bu Bising Keburan Halo Tanti Pengurai Mana suaranya Bu Habis Hilang Kambing Bu Kambing Berenya gak jelas Bu Sama singa Bu Bu Gak ada Suaranya Bu Suaranya Bu Pak Renna Pak Renna Munceng We Munceng We We Kada Ucik Halo Semuanya Ibu Eni Adik-adik Yang baik Bisa mendengar suara saya Bisa Bisa Adik-adik Bisa Dengarkan dengan baik ya Apa yang Bu Eni sampaikan Suara Bu Eni memang kecil Karena itu adik-adik Dimatikan dulu Mic-nya Ya Nanti Kalau Bu Eni sudah bertanya Baru boleh Nyalakan mic-nya Dan Jangan lupa Tidak berebutan Berbicaranya Oke Siap Bu Bicara Karena lah yang sopan Karena yang lain Juga mendengar loh Apa yang kalian bicarakan Oke Siap mematuhi Tata tertibnya Siap Bu Siap Bu Ini siapa Ini dengan siapa Ini Anak pintar siapa Ini namanya Siapa Siapa Tiara Ya Dan yang lainnya Temannya juga Mic-nya dimatikan ya Bu Eni Suaranya lebih keras lagi ya Bu Eni Bu Eni bisa mendengar suara saya Bisa Iya Oke Kalau Bu Eni bisa mendengar suara saya Bu Eni tolong suaranya lebih keras lagi Supaya Supaya Bisa mendengar Halo Bu Eni Bu Eni bisa mendengar suara saya Bisa Bisa Ya Ibu Eni suaranya hilang ini Adik-adik ada yang mau bertanya gak dengan Bu Eni Ada yang mau bertanya Silahkan dituliskan pertanyaannya pada kolom chat Ibu Eni tolong lihat kolom chat ya Nanti silahkan untuk dijawab Ibu Eni Pertanyaan dari adik-adik Adik-adik semua bisa dengar suara Kanisa gak Bisa kak Oke Sekarang Peserta yang ada disini silahkan tuliskan Mau ada pertanyaan apa ke Bu Eni Seperti saran Kak Nisa tadi Oke Ini anak-anak Lihat Gambar-gambar ini Warna merah Warna merah Warna merah Ya Supaya tidak semuanya masuk Masuk Warna merah Warna merah Yang mana Wak Gambar-gambar itu Gambar itu Gak bisa Oh ya ya bisa bisa Gambar-gambar Gambar-gambar Link Gak bisa Bu Sampai jumpa 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 jenis pengureng itu seperti atau di dalam atau jamur jadi ini 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 di handphonenya karena suaranya dari tempat kami sekali bu tidak sebagai aset dan dari handphone juga dicopot jasetnya lalu diaktifkan handphonenya bu yang lain tolong ya saat di mute kalau yang berbicara akan saya keluarkan dari orang umum ya karena tidak sopan saya lagi berbicara ibu sudah siap bu terima kasih terima kasih Dibadah. 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 Hidup. Hidup. lalu rantai makanan ya ada yang mau ditanya Kak saya mau tanya apakah manusia termasuk rantai makanan paling atas Bu daging makan apa lagi ngasih bahan juga si makan segalanya saya makan sayuran bukan nasi Bu sayuran Bu Mifora Bu kita lihat lagi ya jadi rantai makanan antara makhluk hidup dengan urutannya ya urutannya satu arahnya seperti ini namanya running labur saltai makanan yang bahwa Ada kamenya, lalu ada singanya, lalu ada pengurai. Kita lihat perangannya, Kak. Oke, kalian baca dari rumah ya. Jadi, tumbuhan itu sebagai pokoknya. Oke, apa artinya ya produknya? Masuk makanan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lihat lagi, singanya, urutan ke dua, karena dia yang makan konsumen tingkat pertama. Jadi, namanya konsumen tingkat kedua. Sudah, lanjut. Nah, ini dia. Pengurai, itu disebut juga decomposer. Terima kasih. Ya. Halo. Halo. Halo, anak-anak kita. Halo. Oke. Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah. Sudah, 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 sudah. coba disebutkan satu persatu padi dimakan oleh siapa tapi padi dimakan juga oleh ikusmu lalu ular setelah makan padi ternyata dia dimakan oleh burung bu burung 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 juga dimakan oleh pendatang lain untuk dimakan siapa yang makan elang bu elang ya elang juga makan burung burung juga dimakan oleh siapa ini lalu lalu selain makan burung makan apa ini maka ini ular maka apa ya tikus pinter ular dimakan oleh siapa 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 ya elang bu burung elang burung elang bu dalam rangkaian makanan ini coba kamu melihat ada berapa urutan ada berapa rangkaian coba bu tadi dimakan oleh ular bu dimakan oleh ular bu dimakan oleh ada lagi coba kita lihat apa tadi dimakan oleh dimakan oleh dimakan oleh dimakan oleh selam lalu dimakan oleh selam jadi itu rangkaian yang ketiga jadi ini semua ada berapa ada berapa urutan ada berapa rantai makanan sebentar ya kita lihat tulisannya betul enggak ini tadi urutannya adalah satu padi dimakan oleh ular ular dimakan oleh burung burung dimakan oleh lang betul ya yang kedua padi dimakan oleh ular ular dimakan oleh burung burung dimakan oleh ular Lalu ular dimakan oleh Olang Tadi siapa yang jawab ya? Pinter sekali Padi dimakan juga oleh Pintus Dimakan oleh ular Ular dimakan oleh olang Nah sekarang perannya Siapa yang menjadi produsen? Halo Padi pinter Padi sebagai produsen Hasil makanan Yang kedua Konsumen tingkat satu Yang memakan produsen langsung Siapa? Ular dan tikus Ular dan tikus Ular dan tikus Pinter nanda Pinter Sekarang konsumen tingkat dua Yang kedua ini ada disini Buru Dan Ini Ini Ular Burung dan Ular Pinter Sekarang konsumen tingkat ketiga Ini Apa? Burung elang Pinter Oke Jadi kalian tahu ya Rantai makanan Itu Urutan makan dan dimakan Ya Dalam satu Rantai Oke Kemudian perannya Itu ada yang menjadi produsen Ada yang menjadi konsumen Tingkat satu Konsumen tingkat dua Dan konsumen tingkat tiga Oke Sekarang kita lanjut Sama gambarnya Oke Tunjukkan peran rantai makanan berikut Yuk kitab Ini gambarnya Ada yang tahu? Mana yang disebut produsen? Halo Natalia Oke Oke Mbak Nisa Ini apa? Yang disebut produsen adalah Disini Yang berperan sebagai produsen Ini apa? Oh iya Kemudian konsumen tingkat satunya Apa? Ini Lelang Lalu Kelinci Kelinci Konsumen tingkat kedua Ini 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 Kalau cicak kecil Ini besar Namanya Adal Adal Pinter Lalu yang Termasuk konsumen tingkat ketiga Burung Burung Elang Tapi Di urutan ini Burung elang juga bisa menjadi Konsumen tingkat dua Ya Konsumen tingkat dua Ya Oke Tahu ya Sekarang kita lanjut Sekarang kita lanjut Sekarang kita lanjut Oh itu tadi Harusnya kalian mengisi Di sini Gambarnya ditempel Di sini Nanti di rumah ya Dikerjakan ya Ya Oh itu gambarnya keluar Ya Rumputnya Kemudian Belalangnya Kemudian Kadang Kemudian Burung elang Lalu ada Kelinci Nanti kalian isi ya Nanti minta dibantu Sama mama Atau kakak Oke Sekarang kita lanjut Wah Ini tadi yang tanya Kalau manusia Terus apa ya Ini PR Untuk kalian Ternyata Nanti kalian tuliskan Di sini Namanya Ini konsumen tingkat satu Apa namanya Ya Kemudian Yang produsen Di mana Kemudian Yang konsumen tingkat dua Kemudian Yang Reconversor Ini gue ini cepat Karena waktunya Sudah mau habis Nanti kalian bisa Belajar lagi Di rumah Di rumah ya Kita lanjut Oh ini lebih banyak lagi Banyak sekali Parahnya ya Itu artinya Rantai makanan Yang ada di gambar ini Ada beberapa Rantai Kalian bisa lihat Oke Nanti Kalian bisa belajar Atau mencari gambar-gambar ini Di buku Di buku IPA ya Atau Kalian bisa melihat Mencari Di internet Kalian bisa Pelajari lagi Boleh bertanya Pada kakak Pada mama Pada ayah Atau Kalian bisa Bertanya Pada Pada Nibu-nibu Ya Kita lanjut Oh iya ini Kalau banyak Rantainya banyak Rantai makanannya banyak Itu namanya Jaring Jaring-jaring Bakaran Kita lihat Mana ya gambarnya Ini dia Yang pertama Ada pohon Tadi gambarnya ya Lalu dimakan oleh burung gereja Burung gereja dimakan oleh burung kelar Kemudian ada pohon Atau daun-daunan Yang dimakan oleh Jangkri 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 dimakan oleh burung pipit Ya Burung pipit dimakan oleh Burung pipit Lanjut Yang ketiga Ada lagi Kemudian Ada lagi yang keempat Ada lagi rantai makanan yang kelima Ada lagi yang keenam Yang ketujuh Yang ketujuh Oh ternyata ada delapan Ada sembilan Dari gambar tadi Ternyata ada Nih Ada sembilan Lantai makanan Ya Nanti Karena waktunya terbatas Bu Emi hanya bisa memberikan ini Nanti kalian bisa baca lagi di buku Boleh bertanya pada mana Pada kakak Pada bu guru atau pak guru ya Oke Kita lihat sebentar Ada PRnya ya Oh ini Jaring-jaring makanan Ya Jadi dalam satu ekosistem Itu Rantai makanan dapat saling berhubungan satu Dengan yang lain Sehingga Dapat membentuk satu jaring-jaring yang sangat kompleks Ya Tadi ada berapa Ada Ada Sembilan Nah itu disebut Jaring-jaring makanan Oke Apa ya selanjutnya Masih ada lagi Nah ini dia Gambarnya bagus tidak Ini bisa untuk PR kalian belajar Coba kalian cari Lantai makanannya apa saja Boleh nanti kalian tuliskan Ya Oke Nanti dikerjakan Ya Apa lagi ya Terima kasih Ya Sahabat rumah belajar Terima kasih Kalian semua hebat Kalian semua pintar Sudah ikut Bersama-sama Belajar Bersama Ibu Ya Nanti Semoga Kita bisa belajar lagi yang lain Ya Oke Sekarang Kita akhiri Kegiatan belajar hari ini Dengan membaca Doa Yuk Alhamdulillah Hirobil alami Ya Allah Terima kasih Atas Bimbinganmu Hari ini Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Ibu Eni Halo adik-adik semua Gimana Terima kasih ya Telah mengikuti video conference Sajian pembelajaran Duta rumah belajar Atau Sapa DRB Terima kasih Terima kasih juga Kepada Ibu Eni Pujiewati Dari SLBN 02 Jakarta Yang telah Menyampaikan materi Tentang pelajaran IPA Materinya Tentang rantai makanan Wah seru banget Tadi Adik-adik Juga Bisa mengerjakan Tugas-tugas Yang diberikan Oleh Ibu Eni Dengan mengklik link yang Kak Nisa kirim di chat Ya Bisa dilihat ya Dan juga Jangan lupa untuk mengisi kuisioner evaluasi pelaksanaan FIKON Pada link yang juga sudah Kak Nisa tuliskan di chat Nah gimana adik-adik semuanya Terima kasih banyak ya untuk partisipasinya Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk adik-adik semua Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Eni Dan juga Mbak Anik saya Ibu Eni sudah menyampaikan materi tadi Selama kurang lebih satu setengah jam Meskipun ada kendalaan di awal Tapi berikutnya Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati